Sementara itu hingga saat ini proses pembangunan Jalan Rigit Beton di Jalan Haji Hamid masih terus berjalan. Meski demikian proses pembangunan ini menjadi keluhan warga sekitar, lantaran menimbulkan debu yang tebal dan posisi jalan yang tinggi juga menjadi keluhan warga. Hampir satu bulan terakhir, tahap pembangunan Jalan Rigit Beton di kota Kuala Tungkal mulai dilaksanakan, terkhusus di Jalan Haji Hamid, namun berbagai keluhan terontarkan baik dari pengguna jalan maupun warga sekitar. Sebab selain berdebu, posisi jalan juga cukup tinggi dan membuat rumah warga menjadi lebih rendah. Aan, salah satu warga sekitar mengatakan, ia selaku warga tidak mampu berbuat banyak dan warga sekitar hanya dapat mengeluh. Meski jalan yang dibangun juga cukup baik bagi kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain terlihat rumah warga semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan Jalan Rigit Beton di Jalan Haji Hamid atau jalan menuju Pelabuhan Roro Manunggal 1 dan Manunggal 2. Semakin tingginya posisi jalan dari rumah warga ini, juga membuat jalan antar drainase saluran air dengan jalan juga tidak sinkron atau tinggi drainase daripada jalan, sehingga dipastikan air tidak dapat mengalir dari drainase yang ada saat ini. Kalau menurunkan sedar waktu ini, kita ini tetap masih berdebu, cuman dalam kapasitasnya tidak seperti yang sebulan setengah kemarin lah. Hmm, debunya ini, iya, karena sekarang ini, alhamdulillah kan, debunya pun tak begitu ini-inian, dikarenakan, cuman karena kan pembangunan jalan ini kan tidak sesuai dengan akunya namanya, di drenasinya, karena tidak satu paket, jadi pengerjaan ini... Berlanjut terus ya? Iya, dalam artiannya kalau dia satu paket, intinya kayak di SD18 itu kan dia pas dengan kolongan pembuangan airnya pas. Kalau ini kan jalan ini, karena kan dia mengikuti prosedur ya, dalam artian ini sesuai dengan standar kerjaan, jadi mereka enggak mungkinlah ngejar sama dengan lobong drainase. Hal sanada juga dikatakan Udin, meski saat ini jalan berdebu serta kondisi jalan cukup tinggi dari rumah warga sekitar, warga sekitar hanya bisa pasrah, sebab tidak mungkin rumah dapat ditinggikan kembali atau sejajar dengan jalan, karena butuh biaya yang cukup banyak, karena bangun rumah atau fondasi rumah harus menggunakan cerucup, sebab tekstur tanah di kota Kuala Tungkal, Rawa atau Berlumpur. Ya, ada apa, kali ini ngapu itu, cuman nengok kondisi air lah, gak apu lah kan. Lalu cepat lah turun airnya, kalau dilobangi kan. Iya, itu dilobangi dewek pak ya? Dibang dewek lah. Ini kalau kita lihat, antara jalan dengan drainase kurang pas juga wak ya? Iya, kurang pas lah emang. Rendah jalan ya dari drainase ya? Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.